Belum dimulainya aktivitas belajar mengajar secara langsung Dinas Pendidikan Kota Tangerang terus mengoptimalisasi peran guru dalam membuat bahan ajar melalui pembelajaran jarak jauh. Tidak hanya guru sekolah dasar, kali ini guru SMP juga mendapat pengayaan materi. Di Kota Tangerang sudah kita siapkan itu skenario-nya, artinya pola-polanya sudah kita siapkan, tiga pola bahkan. Pola yang pertama masa transisi, terus pola yang kedua nanti ada yang 30%, 30% yang ikut tatap muka, 70% yang dengan daring, terus bahkan yang PIP-PIP kita sudah siapkan. Jadi ada tiga pola yang kita sudah siapkan, yang pertama masa transisi kita siapkan, masa yang super siapan 30%-nya, juga yang 50-50 kita sudah siapkan semua. Saya lihat ya dari 338 ini banyak sekolah yang tidak ideal. Sejauh ini proses pembelajaran tatap muka belum diterapkan di Kota Tangerang, namun sejak 2019 kemarin, pembelajaran berbasis digital sudah diterapkan oleh setiap sekolah, ditambah dengan pembelajaran jarak jauh, dengan pemanfaatan teknologi, guna mendukung pembelajaran sangat efektif.